Ya, tidak rame lah, jangan begitu ya. Karena semua klub juga mengharapkan, masyarakat juga mengharapkan nonton ya. Nah, cuma dibatasi saja. Jadwal Liga 1 2022 setelah terhenti masih menjadi pembahasan. Termasuk laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang masih dinantikan penggemarnya. Namun, ada wacana jika jadwal pertandingan BRI Liga 1 yang baru nanti digelar tanpa penonton, termasuk kalah Persib Bandung bersua Persija Jakarta. Terkait wacana ini, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, umum mutar berharap kompetisi Liga 1 tetap dilanjutkan dengan penonton. Memang, saat ini PT Liga Indonesia baru bersama klub Liga 1 sedang berusaha agar kompetisi dapat kembali digelar. Sebuah pertemuan telah dilakukan di Jakarta, pada hari Jumat lalu untuk membahas Liga 1. Dalam pertemuan tersebut, muncul harapan supaya kompetisi Liga 1 bisa digelar pada tanggal 18 November atau tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember tahun 2022. Selain itu, ada pula opsi untuk melanjutkan kompetisi tanpa penonton dan menggunakan sistem bubble. Namun opsi ini mendapatkan penolakan dari beberapa klub. Salah satunya Persib Bandung, umum mutar menyebut jika kompetisi Liga 1 harusnya dilanjutkan dengan format biasa. Tepatnya yakni dengan sistem home away dan mendatangkan penonton. Tetap home away karena disitu akan membangkitkan ekonomi di daerah. Janganlah, tidak rame nanti, semua klub mengharapkan penonton, cuma dibatasi saja, tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila pun angkat bicara soal wacana laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. Baginya, penetapan jadwal pertandingan itu adalah sebatas rumor. Ia hanya akan menerima informasi pasti lewat manajemen klub yang selalu berkomunikasi dengannya. Satu hal yang pasti adalah Luis Mila berharap kompetisi bisa kembali berputar secepatnya. Saya tidak tahu, karena itu baru sebatas rumor, jadi sulit berbicara mengenai rumor. Saya hanya berharap keputusan akhir terkait kelanjutan Liga bisa diumumkan. Kami sangat berharap Liga bisa segera dimulai lagi karena sebelumnya kami sedang dalam tren yang bagus, katanya. Sebelum Liga 1 dihentikan, Persib memang tengah dalam tren positif di bawah arahan pelatih Mila. Maung Bandung sukses menang di tiga pertandingan beruntun, dengan mengalahkan Rans Nusantara FC, Arema FC, dan PS Barito Putra. Luis Mila harus rela kehilangan momentum terbaik untuk melanjutkan tren positif tersebut. Baginya, situasi sekarang menjadi lebih sulit dan jadi masalah besar, karena ia harus menyesuaikan program dengan jadwal kapan timnya kembali bermain di Liga yang masih belum pasti. Ini jadi masalah sangat besar bagi kami menentukan bagaimana melakukan persiapan dan hal-hal lainnya. Tapi, mengenai itu Persib vs Persija pada tanggal 20 November baru sebatas rumor tutupnya.